Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Berita Kita Terkini. Kali ini kami akan memberitakan tentang kenali sejak dini penyakit POS yaitu Polistik Ovarian Sindrom khusus wanita. Sindrom Polikistik Ovarium atau Polistik Ovarian Sindrom, POS, banyak dialami perempuan tapi jarang dibicarakan secara terbuka. Kondisi ini sering dikaitkan dengan berbagai hal, termasuk diet. Pooja Mahija, ahli gisi bersertifikat, mengatakan bahwa orang yang menderita POS harus mengonsumsi protein dalam jumlah yang tepat. Alasannya, protein membantu mengendalikan nafsu makan. Ini merangsang hormon yang membantu mengurangi keinginan. Selain itu, protein membantu meningkatkan kontrol gula darah karena protein dicerna dengan lambat. Protein juga merangsang hormon yang disebut glukagon yang mencegah penurunan drastis kadar gula darah dan melawan aksi insulin. Jumlah protein yang tepat dapat membantu penderita POS. Pakar urologi di India, Pradeep Rao, sepakat. Dia mengatakan bahwa diet tinggi protein dan rendah karbohidrat membantu pasien POS dengan mengurangi sindrom metabolik, meningkatkan sensitivitas insulin dan meningkatkan penurunan berat badan. Penurunan berat badan meningkatkan fungsi menstruasi serta kesuburan pada pasien ini, kata Pradeep. Karish Masah, ahli gizi integratif dan pelatih kesehatan berkata, masalah utama POS adalah fenomena yang dikenal sebagai resistensi insulin. Setelah itu terjadi, semua gejala dimulai. Penelitian telah menemukan diet protein memiliki efek insulinotropik. Ini mendorong sekresi insulin dan membantu meningkatkan pembersihan glukosa dari darah pada penderitanya. Jika memiliki pola makan yang kaya protein, itu membantu mereka mencapai tahap sensitivitas insulin dan membantu penurunan berat badan. Makanan kaya protein adalah fasilitator untuk membersihkan kelebihan glukosa dari tubuh dan memanfaatkannya dengan cara yang benar. Tidak disarankan hanya fokus pada protein, penting untuk memiliki diet seimbang, tetapi protein adalah salah satu nutrisi utama yang dibutuhkan. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.